Pemuda Probolinggo berinisial AWK, 24 tahun, resmi ditetapkan sebagai tersangka oleh Bares Krim dan tim Cyber Polda Jatim. Dialah pemuda viral yang dilaporkan mengancam bakal menembak calon presiden nomor urut 1, Anis Baswedan. Ancaman ini muncul di kolom komentar saat Anis Baswedan melakukan siaran langsung TikTok. Kabitumas Polda Jatim, Kombes Pol Dirmanto mengatakan, AWK tak banyak membuat penjelasan selama penyelidikan. Pemuda ini hanya menyatakan, lontarkan komentar bernada ancaman atas dasar spontanitas saja. Ada pun tersangka juga dipastikan tidak terafiliasi dengan kelompok politik manapun, hanya buru angkut pasar jember lulusan SMP. Selain penjelasan tersangka, polisi turut memeriksa tiga orang saksi meliputi ahli bahasa dan IT. Serta sejumlah bukti seperti akun TikTok, screenshot, hingga unit ponsel. Akibat hal ini, AWK dijerat pasal 29 Undang-Undang ITE dengan ancaman hingga 4 tahun penjara. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.